ppdb.sulsalprof.go.id nah ini sudah masuk jadi kita masuk di sulsalprof.go.id kemudian nanti akan muncul tombol di atas daftar di sini kita lihat apa sudah muncul nah di ini ya klik daftar di sini kita klik daftar di sini ini berputar-putar lagi selanjutnya masukkan list nasional di sini list nasional misalnya list nasionalnya muslim ini 0082 599 sekian-sekian kita selanjutkan kita masukkan list nasionalnya tapi sekarang ini antrian sedang pada mohon ditunggu jadi kita tunggu sampai antriannya cukup longgang kemudian kita lihat ya nah oke ini masukkan list nasional selanjutnya nanti kalau list nasional yang ada masukkan benar itu akan muncul di sini nama nama titik 2 sekolah asal SMP SMP negeri 2 kalau sudah benar itu nama hata klik lanjut kalau tidak benar bagaimana ya jangan di klik lanjut diperhatikan dulu berarti list nasional hata mungkin ada kesalahan nah kalau sudah klik lanjut setelah klik lanjut nah sekarang ada masukkan email kamu untuk memperoleh kode OTP nah di sini masukkan email ya masukkan email yang benar perhatikan baik-baik email email yang benar dan aktif karena kode OTPnya nanti akan dikirimkan melalui email nah oke setelah masukkan apa setelah masukkan email sekarang klik kirim OTP selanjutnya kita lihat di email masing-masing yang sudah kita masukkan coba lihat di email utang nah misalnya di sini nah ini email saya contoh ya email nah cek di inbox nah cek di inbox kotak masuk cek di kotak masuk oh belum ada coba juga cek di spam biasanya jangan sampai dia masuk di spam cek di spam nah nanti akan nanti ada kode OTP dikirimkan 4 angka kalau tidak ada di spam lihat juga di promosi ya kalau belum ada sabar menanti ya nanti kalau sudah ada masukkan kode OTPnya nah disini ya masukkan kode OTP 4 angka kemudian klik tombol warna biru ya melakukan verifikasi dan pendaftaran akun setelah itu kita akan masuk nanti di halaman ini nah disini disini nanti ada namata ada diskasional ada nikta nomor induk pendudukan ya ada asal sekolah ada tahun lahir dan lain sebagainya dicek ulang dicek baik-baik apakah datanya sudah benar kalau belum benar klik tombol edit nih ya edit data kemudian edit data lakukan klik edit sampai benar kemudian nah disini juga ya ada dokumen akta kelahiran nah klik ini dokumen kemudian upload akta kelahiran yang sudah di scan kemudian lanjutkan lagi dengan melengkapi data pribadi nomor telepon alamat email foto berlatar polos ya dengan dresser 3 banding 4 atau pas foto 3x4 menghadap kamera dipastikan ya nah sudah juga ada akta kelahiran tadi selanjutnya memastikan mengisi data alamat domisili nah silahkan disini alamat domisilinya di klik baik-baik diisi baik-baik diperhatikan disesuaikan dengan kartu keluarga ya sesuaikan dengan kartu keluarga ini data orang tua nah disesuaikan juga edit edit data kemudian tuliskan data orang tua sesuai dengan kartu keluarga selanjutnya mengisi data nilai rapor semester 1 sampai semester 5 untuk mata pelajaran yang tertera disini pastikan nilai rapornya benar ya karena nanti ada verifikasi oleh paditia kemudian juga mengisi atau mengunggah fotokopi rapor semester 1 sampai semester 5 juga scan ijasa atau scan surat keterangan lulus kalau ijasanya belum ada setelahnya klik lanjut lagi nanti akan muncul nama 3 sekolah yang anda pilih jadi 3 sekolah ya dimasukkan disini keupatan pangkep keupatan pangkep keupatan pangkep sekolah apa sekolah apa sekolah apa selanjutnya kalau semua dipastikan sudah benar atau lebih baik di cek lagi dari atas di cek lagi semua sudah benar sudah benar sudah benar kemudian lakukan kunci data setelah kunci data apa lagi yang harus dilakukan tinggal menunggu verifikasi oleh panitia setelah dipanidas oleh panitia namata nanti akan muncul di halaman seleksi nanti akan muncul namata disitu kalau ada kesalahan akan dihubungi oleh panitia seperti itu itulah yang harus dilakukan sampai tanggal 16 Juni Mei sudah lewat sampai tanggal 16 Juni tinggal menunggu tahap pendaftaran lagi nanti tahap pendaftaran menu tahap verifikasi